Jembatan penghubung rencananya akan dibangun melintasi Sungai Barito. Jembatan itu bakal menghubungkan Mora Teweh menuju Desa Lemo, Kejamatan Tewih Tengah, Kebupaten Barito Utara, Kelimantan Tengah, sebagai upaya membuka akses lalu lintas masyarakat. Hal itu mengemukas saat Bupati Barito Utara Nadal Syah didampingi Wakil Yasudianto Panalputra, melakukan survei lokasi pemancangan tiang jembatan bersama Pejabat Teknis Dinas PUPR Jumat Pagi. Selain sebagai akses jalan antar-desa antar-kejamatan, jembatan yang rencananya dibangun di Desa Lemo Sebrang dan Desa Lemo itu nantinya juga berfungsi sebagai jalan alternatif meluncur kota Palangkaraya. Sedangkan untuk pengerjaan pembangunan, rencananya akan dilakukan melalui sistem proyek New Years atau Tahun Jamaat. Ditegaskan Nadal Syah, penganggaran pembangunan jembatan bukanlah untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat Barito Utara maupun kabupaten lain. Selain itu juga sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi dan sosial dari beberapa desa di wilayah kecamatan Teweh Tengah dan sekitarnya. Dengan demikian dibangunnya jembatan dan jalan tembus tersebut, akses selalu lintas masyarakat dari Muara Teweh menuju ibu kota provinsi bakal semakin singkat. Dari Muara Teweh, Maman FR, Batera TV mengabarkan. Dari Muara Teweh, Maman FR, Batera TV mengabarkan.